Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel balik lagi baraku momsan selamat buat semuanya buat yang baru nonton video aku baru klik video aku jangan lupa ikan dulu tombol subscribe-nya dan TV juga loncengnya seperti biasanya hari ini Bekasi lagi panas banget guys aduh masih meskipun memasuki mesin hujan tetap ada panas-panasnya gitu ya dan enaknya sih kalau panas-panas kayak gini tuh makan yang seger-seger dan kebetulan kemarin aku ada dikirimin kedong-dong dari mamaku yuk kita coba bikin yang seger-seger dari kedong-dong kita bikin dong prek atau kedong geprek atau juga mungkin bisa disebut asinan kedong-dong gimana kedong-dong mau tahu resep tempat dan step-by-step cara bikin asin kedong atau dong prek awal momsan tonton video ini sampai selesai nah guys jadi aku tuh kemarin dikirimin kedong-dong sama maku kebetulan katanya kedong-dong di rumah mamaku tuh lagi berbuah banyak dan akhirnya dia ngirimin ke sini ke rumah aku nah disini aku mau bikin apa kedong-dong ini jadi satu yang seger banget asinan kedong-dong kayaknya seger gitu kalau dimakan sampai panas-panas kayak gini ya tanpa berlama-lama lagi tanpa bebas awasi lagi ayo langsung aja kita ke dapur let's cooking with momsan nah ini dia kedong-dongnya udah aku kupas pastem kedong-dong ini kurang lebih isinya ada 13 biji kalau nggak salah 13-15 biji ini udah aku kupas dan kalian lihat udah ada yang mateng guys kemudian kita geprek dan ternyata ngegeprek kedong-dong itu susah banget dan akhirnya aku potek-potekin kayak gini aja guys soalnya digeprek susah banget licin banget jadi kita potekin kayak gini aja satu-satu sampai semua kedong-dongnya udah kita potongin ini suaranya renyah banget ya geserok gitu saya udah sabar pengen makan svenska ya 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 lihat ya sedikit lagi guys kita potongin semuanya pokoknya sampai bersih jangan ketinggalan sudah selesai dipotekinnya langsung kita taruh di wadah kayak gini ya selanjutnya adalah untuk bumbunya disini ada gula putih kemudian garam kemudian gula merah terasi asem cabai rawit sama cabai keriting nah disini aku enggak ulek karena males banget jadi disini aku mau blender aja masukin semuanya ke blender nanti ya asem jangan dimasukin guys nanti apa bijinya ikuti blender susah gula merah juga masuk kemudian gula putih garam kita kasih air biar enggak seret buat ngeblendernya Hai nah gini kita blender dulu ya sampai lembut ini hasil yang udah di blendernya udah lembut selanjutnya kita panasin air secukupnya aja nggak usah banyak-banyak panasin sampai airnya mendidih setelah air mendidih baru kita masukin bumbu yang di blender tadi kita rebus sampai dia mendidih lagi rebus kita aduk-aduk ini aduk-aduk sampai dia mendidih ya guys nanti setelah mendidih baru kita siramin ke kedondongnya selanjutnya kita aduk-aduk dulu guys biar gulanya hancur sampai mendidih setelah mendidih baru kita siramin ke kedondongnya siramin sampai semuanya tersiram terendam selanjutnya adalah kita aduk dulu supaya ininya semuanya terendam senyata kurang ya guys airnya disini aku tambahin air biar semua kedondongnya terendam aku tambahin air lagi dan kita jangan lupa cip dulu udah pas apa belum buat manis sama asemnya kalau belum tambahin lagi udah guys dong practice udah jadi aduh enak banget campur seget banget apalagi kalau dingin Mari kita taruh di kulkas biar dingin nah guys itu dia step by step cara aku bikin asinan kedondong atau donglek ternyata ngegeprek kedondong itu susah banget dan akhirnya aku bikin potek-potek kayak gitu guys Nah setelah kita bikin waktunya kita cicipin nah sekarang ini udah aku simpen di kulkas kurang lebih empat jam udah udah dingin kayaknya udah enak banget kalau buat dimakan Mari kita coba coba ini deh guys ini dia jadi aku udah ambil beberapa biji tiga biji ada yang digetek yang tadi aku geprek kemudian ada juga yang aku potong aku mau coba kira-kira ngegeprek lebih enak atau dipotong-potong kayak gini enakan yang mana gitu Nah sekarang aku mau coba dulu kuahnya kayaknya seger banget jadi aku buahnya Mari kita coba dulu asem dari si kedondongnya ini keluar banget sebenernya kalau enggak pakai asem juga ini bakalan asem seger banget pedesnya pas asemnya juga pas Hai coba lagi ya Hai hmm enak banget guys suchur banget którzy panas-panas kayak gini Mari kita coba ke donbelnya ya Haieti ya kedonginya dalam yuk свет yo 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 hai 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 aku cukup banget guys ternyata ini ada yang digeprek pantusan ternyata yang digeprek itu lebih merosak bumbunya lebih merosak ke dalam si kedongdongnya ini ada yang dipotong-potong lagi ini guys lain kali aku bikin yang digeprek aja deh lebih enak guys yang digeprek enak banget seger banget ya ampun dimakan siang-siang lagi nih kasih nendongpreknya oke sekian dulu video kali ini aku mau menikmati ini ya pedes dong mau menikmati ini dan itu dia resep kedongdong geprek dari aku atau asinan kedongdong enak banget seder banget kalau dimakan panas-panas dan step by step setelah resepnya udah nanti aku cantumin juga di deskripsi oke sekian dulu video kali ini buat yang udah nonton thank you for watching mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like, comment and share juga video ini di message kalian subscribe-nya juga loh ditunggu oke see you to the next video with me bye-bye makas makasih hmm makasih banget hmm makasih banget makasih banget selamat menikmati